Aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mendegakkan hukum pada kelompok kriminal bersenjata KKB. Aparat Kemenan Satgas Yonif 7 Marinir menembak mati seorang KKB dan menangkap dua orang lainnya di Kalibrasa, Distrik Dekal, Kabupaten Yahukimu, Papua, Pekunungan, Kamis 22 Februari. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno dalam siaran pers di Jayapura Jumat 23 Februari mengatakan, pendegakan hukum kepada KKB berdasarkan informasi masyarakat yang melihat kelompok tersebut membawa sepucuk senjata api mendekati Bandara Dekai sehingga terjadi kontak tembak senjata. Terpantau di sekitar Kalibrasa terdapat 10 KKB dengan 1 senjata api dan kami melakukan penegakan hukum dan berhasil melumpuhkan 1 KKB. Untuk jenazah sudah berhasil kami angkat, barang bukti yang kami sitah, antara lain 2 buah magasen SS1, 74 butir peluru kaliber 5,56. Bayu menambahkan kedua terduga KKB yang ditangkap kini tengah menjalani peperiksaan intensif di Polres Yahukimo. Sedangkan KKB yang tewas tertembak disemoyamkan di RSUD Yahukimo. Hingga kini, aparat TNI Polri tengah meningkatkan patroli keamanan mengantisipasi aksi lanjutan dari kelompok bersenjata. Sebelumnya, KKB pada 17 Februari lalu melakukan aksi penembakan pesawat Wings Air yang hendak mendarat di Bandara Nob, Goliat Dekai. Penembakan tersebut menyebabkan anggota Kodim 1715 Yahukimo, peratu Ongendori, mengalami luka pada leher akibat serpihan kaca yang terkena peluru. Tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!